Saya menambahkan, apa benar untuk tahun 2022 ini sebagai awal dari tahun wolak-wale dan kata tahun wolak-wale sendiri itu mempunyai makna apa atau arti apa? Tahun wolak-wale Banyak spiritualis yang mengatakan bahwa sudah saatnya ini tahun wolak-wale Ini yang menjadi tanda tanya besar di teman-teman atau kami semua Dalam sejarah, seperti Candi, bahkan di Jawa Timur pun dulu kan Memang dinobatkan sebagai kerajaan terbesar di Nusantara itu ada di Jawa Timur Misal di mana Majapahit, Singosari, di Jawa Timur semua Sampai saat ini pun tidak ada orang yang tahu seperti apa kerajaan itu Cuma cerita-cerita dan sedikit peninggalan Nah, untuk membuktikan dan untuk bahwa kerajaan itu dulunya ada Itu seperti apa? Terus kok kerajaan sebesar itu kok bisa lenyap di telan bumi itu gimana? Untuk membuktikan ini memang susah mas Karena kan yang tertinggal pun hanya prasasti itu pun juga tidak banyak gitu kan Ini secara fisik lah ya, secara nyatanya gitu kan Tapi lenyapnya suatu peninggalan leluhur itu juga sebagai pengingat bahwa itu tadi cokromanggilingan yang sebenarnya itu ada di situ juga gitu loh Jadi memang harus ada perputaran untuk nge-refresh ulang intinya kan Nge-refresh ulang bumi ini gitu Terutama yang di Nusantara ini yang katanya tanah surga gitu kan Jadi memang harus di-restart ulang kalau kita ngomong Memang secara fisik hanya beberapa aja yang ditemukan Tapi yang bisa main soal kenyataan itu memang rasa sih Nggak bisa kita ngomong ini loh, kenyataannya ini ada seperti ini Nggak bisa kalau katanya orang ini nggak bisa Nggak bisa ya, cuma sekedar katanya Nggak bisa weh, nggak bisa Maka nih kalau untuk membuktikan itu ada saatnya nanti Mungkin ada saatnya seperti candi yang terkubur Ataupun peninggalan yang terkubur ini mulai naik Itu kan sebenarnya sekarang ini sudah banyak kejadian Apa? Peninggalan yang sudah ketemu Sudah up ya Iya, tapi hanya memang beberapa persen Nggak utuh Ya karena alam juga Terus karena ada penjajahan waktu itu Nah itu kan untuk istilahnya Membodohkan kita Tentang penjajahan nih, menarik ini mbak Nah ini ada teori Mungkin tidak Koloni Belanda dulu itu memang menghilangkan bukti-bukti sejarah Untuk mengkerdilkan mental bangsa Indonesia Sepakat nggak? Kalau saya sih sepakat Karena itu kan Itu loh dari apa ya Dari zaman VOC waktu itu kan Banyak banget Kitab-kitab yang ditambahi Kitab-kitab yang direvisi lagi Yang akhirnya disitu diceritakan bahwa ada perperangan ini, ini, ini Sedangkan kenapa di dalam cerita itu Sejarah ya Cerita sejarah tidak dimunculkan nilai budi luhur disitu Kenapa? Yang ada malah mesti perperangan antara ini, perebutan, ini, ini, ini Itu saya rasa memang ada kalakalan politik waktu itu Gitu ya? Iya Di era transisi loh ya Di era transisi itu sudah ada Jadi sudah ditunggangin politik Belanda itu tadi Oke Lalu sepakat nggak? Ini kan memang rumornya Tapi kok saya pribadi itu kurang sepakat Belanda itu sudah menjajah ratusan tahun Sedangkan peninggalan Belanda juga nggak signifikan amat disini Iya, iya Kalau menurut pandangan Apa namanya Gaib Di Anceng itu seperti apa? Ini perlu dibedah ini Soalnya ini sejarah loh Ini menarik ini Sepakat nggak? Belanda itu menjajah sampai 300 sekian tahun gitu Nah ini Karena waktu itu nggak singkat loh ya Sangat panjang Sampai segitu lama Tapi peninggalan Belanda juga nggak signifikan amat disini Iya Itu loh permainan politik mas Jadi Yang kurang dilebih-lebihkan Ya itu yang lebih malah dibesarkan kan Kayak gitu Ya Perkara sepakat Tidak sepakat itu Tapi Ya apa ya Wiskadong ya Berarti sama dong Ada keraguan soal Apa namanya Klaim Indonesia di jajah Belanda sekian ratus tahun itu Ya Ya apa ya Ya memang Memang Masih simpang sih rumah simpang Makanya Lebih Saya itu Sebenarnya lebih Sudahlah Kalau yang perkara penjajah ini Ya sudah Oke Oke Selanjutnya Ini bicara terkait Ada masih kaitannya sama Jajah-menjajah ya Seorang gajah mada Jadi tokoh besar Nusantara Bahkan dia sampai Negara sebelah Katakanlah Nah Itu sampai saat ini Kematiannya menjadi misteri Masih gitu loh Kira-kira Di anjing ini bisa menjawab Misteri itu enggak Terkait kematian Seorang Patih Gajah Mada Patih Gajah Mada Ya Ini Beliau itu Memang Enggak Enggak tahu ya Terakhir jejaknya Kemana Ada yang bilang Oh ke Robolingo Ada yang bilang Wah Banyak lah versi itu Banyak versi Banyak versi Bersembunyi Yang Nanti Nantinya pun Wujudnya pun Tapi enggak Seperti yang Digambarkan Ataupun yang dipahat Dipatung Kayak gitu Nah wujudnya pun Nanti Ada sendiri Dan tanpa Orang tahu Seperti itu ya Tindakannya beliau pun Untuk Untuk hadir itu Ataupun Untuk datang lagi Itu memang Sebagai Pendobrak nantinya Oh gitu Berarti beliau nya itu Masih ada Ada Itu cuman Diselimutin aja Oh gitu Diselimutin memang Kira-kira Kapan itu Jelasnya Waktunya Munculnya Ya itu Sebenarnya Ini itu Sudah dekat Mas Tapi Untuk Berapa tahun Munculnya Saya enggak tahu Karena memang Itu tadi Selimutnya Gusti itu Kita Enggak bisa Nembus Nembus lah Isinya Enggak bisa Nembus Karena memang Skenario Tuhan pun Ada Di Di Leluhur kita Begitu ya Iya Lantas setelah Gajah Mada Nanti keluar Seperti yang Diajeng tadi Bicarakan Terus sampaikan Apa Kira-kira Yang akan terjadi Di Nusantara Atau Di Indonesia Paling tidak Pertama memang Perperangan Nanti Yang terjadi Karena Memang Kita Garis Dari Kilas Balik Kan Beliaunya Pun berjuang Juga Mati-matian Untuk Menyatukan Nusantara Tapi memang Yaitu Cerita itu Ada yang Belokkan Itu loh Banyak yang Yang dibelokkan Yang akhirnya Menyodotkan Bahwa Gajah Mada Ini sebagai Penjajah Nah Itu loh Gitu kan Nah Kamu ini Nggak Dijajah Ini Kayak gini Kamu Nggak Dijajah Akhirnya Nggak bisa Bersatu Sama Nusantara Maksudnya Kan Disitu Maksudnya Kan Disitu Tapi Mindset Orang Akhirnya Wah Ini Dobrak Yang Buat Rusak Ya Ini Gitu Mungkin Lebih Lebih Pasca Dibilang Diplomasi Ya Kek 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 Kita Berbicara Tentang Leluhu Raja-Raja Nusantara Terutama Raja Jawa Dulu kan Banyak Yang Matinya Kan Memilih Muksa Apa Si Yang Menjadi Tujuan Dari Raja-Raja Kita Dulu Untuk Memilih Muksa Terut Bisa Nggak Raja-Raja Yang Muksa Itu Kembali Wai Tis Ya Sebenarnya Kalau Soal Muksa Itu Memang Keinginan Para Leluhur Kita Tapi Memang Nggak Semua Muksa Ada Kan Yang Juga Di Ngaben Atau Dibakar Dikremasi Gitu Kan Juga Ada Nggak Muksanya Para Leluhur Itu Sudah Restu Dari Gusti Sebenarnya Mas Sudah Dipilihan Dari Gusti Juga Orang Pilihan Istilahnya Kan Gitu Nah Itu Juga Bisa Nanti Turun Kembali Itu Bisa Tapi Tetap Semua Itu Seperti Diibaratkan Gini Diibaratkan Kita Menaruh Suatu Proposal Gitu Ke Gusti Kayak Gitu Kira 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 Saya Direstuin Tidak Untuk Turun Ke Jagat Gitu Kan Ke Bumi Ke Bumi Nah Di Saat Sudah Oke Kamu Turun Ke Bumi Tapi Tujuannya Apa Dulu Kalau Tujuannya Memang Untuk Penyebaran Budi Pekerti Ataupun Membangun Nilai-nilai Keluhuran Yang ada Di Di Anak Anak Apa Penerusnya Itu Pasti Akan Turun 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 Lagi Gitu Itu Hanya Untuk Itu Hanya Untuk Mendidik Memang Beliau Turun Hanya Untuk Mendidik Gitu Penyebaran Budi Pekerti Itu Terkait Dengan Tahun 2022 Ini Diajem Bagaimana Dekan 2022 Kalau Melihatnya Ini Memang Soal Soal Perekonomian Nanti Semakin Ada Perubahan Tapi Memang Permainan Itu Pasti Ada Setiap Tahun Di Dalam Dunia Pemerintahan Itu Pasti Ada Cuman Kan Kita Hanya Rakyat Biasa Yang Yaudah Ngikut Yaudah Yang Penting Bisa Makan Bisa Hidup Kan Gitu Tapi Kalau Soal Perkembangannya Seperti Apa Nusantara Ini Ya Masih Statmat Disitu Belum Ada Perkembangan Cuman 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 Memang Dari Segi Budaya Ataupun Orang-orang Yang Mau Nguri-nguri Ini Udah Mulai Muncul Itu Saya Mungkin Mungkin Bisa Dijawab Oleh Dia Cuman Pada Kesempatan Ini Wolak-wale Ini Kan Berarti Kembali Lagi Tahun Kembali Lagi Maksudnya Itu Apa Keadaan Keadaan Yang Ada Di Dunia Ini Akan Kembali Lagi Seperti Apa Seperti Dulu Ya Mulai Itu Mulai Ingin Ingin Tahu Soal Zaman Dahulu Itu Seperti Apa Gitu Loh Sebenarnya Walak-walak Itu Kembali Lagi Untuk Mengetahui Ilmu Ilmu Yang Dulu Yang Pernah Dilakukan Sama Leluhur Itu Mungkin Nusantara Ini Besok Bisa Kembali Kekerajaan Seperti Dulu Lagi Dia Kalau Soal Kembali Lagi Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Karena Memang Dulu Kan Disaat Zaman Kerajaan Itu Lebih Terayomi Sebenarnya Dulu Nah Itu Bisa pun Nanti Akhirnya Terjadi Keadaannya Seperti Waktu itu Zaman Kerajaan Satu Lebih tertib Yang Kedua Juga Akhirnya Seperti Korupsi Ataupun Orang-orang Yang Bermain Di belakang Pemerintahan Itu Nggak ada Sama sekali Akhirnya Di saat Umpaman Nanti Saya ya Pengen Pengennya Ya Kayak gitu Umpaman Nanti Ada Kerajaan Ataupun Nusantara Ini Menjadi Suatu Kerajaan Ya Inginnya Ya Seperti Waktu Itu Waktu Ya Saya Bahas Era-era Kerajaan Kalingga Kan Disitu Memang Secara Hukumnya Tegas Banget Gitu Secara Hukum Secara Tata Negara Itu Memang Sangat Disegani Sama Orang-orang Luar negeri Waktu itu Kerajaan Kalingga Kerajaan Kalingga Nah Waktu Kerajaan Kalingga Ini Yang Paling Dikenalkan Ratu Sima Ya Sampai Namanya Pun Ditulis Di Jepang Ratu Sima Maharani Sima Itu Ya Pengennya Malah Kalau bisa Kayak Gitu estudio Parang Banget Sampai 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 Kering Terima kasih telah menonton